Kalau lah, bagaimana hubungan itu dikategorikan sebagai hubungan yang tidak sehat? Oke, hubungan yang nggak sehat itu adalah hubungan di saat kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kenapa sih sebetulnya bisa terjadi toxic relationship? Kenapa bisa terjadi? Oke, toxic relationship itu bisa terjadi banyak faktornya yang terjadi. Kalau kita udah tahu something wrong nih dengan orang ini, dan kita merasa nggak nyaman, yuk cepet-cepet angkat diri kita. Ini yang kayak di drakor nih orang ini, tapi sebenarnya toxic gitu. Tapi dia mukanya mirip, misalnya mukanya di drakor gitu kan. Kriteria mau cari pasangan yang kayak gimana gitu kan. Sekitarmu ada nggak yang kayak gitu? Kita cari pelan-pelan. Dicariin? Cari sendiri. Oh, cari sendiri. Saya kira, tapi ini bagus juga sobatku sekalian. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali jumpa lagi dengan saya, Jody Visnu. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda lagi dalam program Bincang Asik Sobatku, Persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Hari ini kita kedatangan lagi seorang narasumber, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang materi, di melanjutkan materi Valentine, beberapa saat yang lalu tentang move on dari mantan, tentang mengenang mantan terindah, dan hari ini tema kita adalah tentang toxic relationship. Kita sambut Kak Ola. Apa kabar Kak Ola? Halo Dr. Jody, baik. Sehat? Dr. Jody gimana ini? Sehat juga, happy banget. Bisa ketemu lagi di sini, membahas materi yang seringkali dibahas tentang anak muda ya. Ya, karena sebenarnya rumah sakit Dr. Un Solobaru ini, bukan hanya kita melihat orang-orang yang sakit ya, yang mereka sakit dan sebagainya, seperti rumah sakit pada umumnya, tapi kita juga melihat kesehatan jiwa anak muda. Maka kita selalu mengatakan salam sehat jiwa, dan salam tedung untuk semua. Oke, Kak Ola. Aktivitasnya gimana hari-hari? Aktivitas luar biasa Dr. Jody. Ya, akhir-akhir ini banyak anak muda sih yang konsul juga gitu ya. Ya, yang soal cinta tuh sejak Valentine jadi lebih banyak sih jumlahnya. Oh ya? Luar biasa. Oke. Karena memang rumah sakit Dr. Un Solobaru juga bisa memfasilitasi untuk konsultasi dengan entah itu dengan magister psikologi, dengan seorang psikolog. Seperti beliau, Kak Ola ini adalah seorang psikolog. Dan juga dengan spesialis kedokteran jiwa, dokter spesialis jiwa juga lewat telemedicine ya. Jadi juga bisa berkomunikasi lewat video call. Jadi daripada nanti tanya ke temen atau tanya ke siapa ya, minta advice tapi takutnya advice-nya menjerumuskan dan segala macem, bisa contact ke layanan telemedicine Rumah Sakit Dr. Un Solobaru, nanti bisa ya nyempil di ruangan, pojokan, kemudian ngobrol dengan Kak Ola 30 menit, 40 menit ya, satu sesi atau mungkin dua sesi, sehingga nanti bisa, harapannya bisa mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan dalam tanda putip, permasalahan cinta ke depannya. Nah, toxic relationship. Kak Ola, kita mulai nih. Pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di sini. Satu, bagaimana sih trend relationship anak muda zaman now? Silahkan Kak Ola. Nah, kalau untuk trend relationship anak muda zaman now itu, masih sama seperti yang dulu, sempat kita bahas ya dokter jadi ya. Oke. Mereka masih cenderung membawa perasaannya tidak disertai dengan logika. Gimana tuh? Nah, jadi cintanya begitu besar, tetapi mereka lupa bawa nalarnya. Lupa nalar? Lupa bawa nalar. Gimana ceritanya itu? Jadi kalau lupa nalar itu cuman cinta-cinta aja, tapi kita nggak sadar kalau di dalam relasi itu ternyata nggak sehat. Contohnya nggak sehat? Nah, ini contohnya nggak sehat gitu ya. Kita bahas dulu tentang toxicnya dulu ini. Kita pahami dulu makna toxic. Ini apa sih yang seringkali dipakai sama anak muda zaman sekarang? Oke. Toxic itu adalah racun ya. Kalau kita mau mengartikan secara mudahnya kan racun. Tetapi tanpa disadari, kalau toxic itu sendiri bisa berdampak pada rasa tidak nyaman, rasa tidak bisa menjadi diri sendiri, bahkan tersiksa. Nah, relasi-relasi seperti ini yang kadang tidak disadari. Karena mereka lupa bawa logikanya. Cuman bawa rasa sayang, aku udah cinta mati nih sama kamu. Tapi nggak nalar untuk masalah yang ada di sekitarnya. Kayak gitu mereka. Oke, oke. Kalau seandainya kita ngeliat tema, kan toxic relationship. Lalu kemudian kita lihat tulisan di sini nih. Be bold, be brave, you are precious. Ya, jadi relationships are not supposed to make you feel bad. Relasi itu tidak seharusnya membuat anda merasa buruk. Merasa bad itu kira-kira Kak Olah untuk menanggapi ini gimana Kak Olah? Nah, kalau kita mau bilang terkait sama toxic relationship gitu ya, yang paling sering dibilang sekarang itu adalah love bombing. Mungkin pernah dengar nggak nih dokucu? Love bombing. Bomb itu ngebomb, love itu ya memberikan cinta. Jadi memberikan cinta dengan sistem dibomb. Bombnya cuma di depan. Cuman di depan. Cuman di awal. Tetapi di akhir, mulai pasangan itu membuat kita merasa tidak nyaman. Membuat kita merasa kayak kita ini orang yang buruk gitu loh. Oke. Nah, jadi kayak relationships aren't supposed to make you feel bad. Gitu kan. Harusnya relasi itu tidak membuat kita merasa buruk. Karena dalam relasi yang kita sebut sebagai love bombing itu, ngebomb cintanya di awal aja. Contohnya gimana? Nah, contohnya kasih perhatian lebih, terus kasih pujian, bahkan materi. Seakan-akan orang tersebut gitu ya, membuat kita merasa seperti, aku sudah menemukan soulmateku nih. Oke. Itu hanya sebuah bentuk manipulasi. Nah, love bombing ini adalah manipulasi emosional kita bilang. Oke. Di awal tampaknya wow banget gitu ya. Punya pasangan yang sempurna. Lebih dari sempurna. Bahkan apa ya kira-kira lebih dari sempurna gitu ya. Tapi ternyata di satu momen, di satu titik, ada perubahan 180 derajat. Dia jadi lebih dingin, lebih cuek, atau bahkan mulai bersikap kasar. Oke. Habis itu ada beberapa yang juga yang menghilang tiba-tiba. Oke. Bisa di ghosting? Arahnya ke ghosting. Arahnya ke ghosting gitu ya. Iya. Jadi awal itu sebetulnya, ini bisa terjadi laki ke perempuan, atau perempuan ke laki ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Istilahnya dia sayang di awal, yang namanya lagi sayang-sayangnya, lagi hotnya dalam tanda kutip. Dia berikan semua perhatian, selamat pagi, kemudian selamat malam, segala macem ya. Mau makan aja pakai lapor, dan segala macem. Terus tiba-tiba di satu titik dia jenuh. Itu berujung pada kejenuhan, atau gimana? Perubahan itu belum tentu karena kejenuhan gitu ya. Karena bisa jadi, beberapa itu merasa, kok pasanganku, aku udah memberikan semuanya, kok dia nggak bisa memenuhi apa yang aku mau. Ah, oke. Jadi ada tuntutan nih. Nggak hanya sebatas, hilang berubah nggak. Tetapi hilang berubahnya ini, karena ada tuntutan yang tidak terpenuhi. Oke. Tuntutan yang tidak terpenuhi. Nah, by the way, itu kan waktu pas di Valentine kemarin, kita sempat bahas, istilahnya five languages of love. Ada yang memang orangnya itu, istilahnya word affirmation. So yang tertinggi adalah, kalau dia dipuji, kalau dia di apapun itu ya, istilahnya diberikan suatu acknowledgement. Dia ngomong bahwa ternyata kamu ini cantik gitu. Dia akan berbunga-bunga. Tapi ada satu mungkin pasangannya, love language-nya itu adalah misalnya, apa namanya, quality time. Otomatis dia merasa yang tertinggi adalah quality time ya. Dia maunya bareng, tapi yang satu ini cukup dinyatakan selamat pagi dan selamat siap. Itu kalau nggak match, kalau itu kira-kira ke depannya gimana nih? Kalau kasusnya begini. Kalau misalkan nggak match gitu, masih bisa diupayakan asal pribadinya mau untuk saling mengupayakan. Terbuka dulu? Terbuka. Betul. Karena yang kita sebut sebagai relasi itu kan sifatnya saling ya. Dua arah. Kalau sifatnya cuma satu arah, itu bukan relasi. Oke. Nah, mau love language-nya beda nggak masalah. Oke. Asalkan kita bisa saling memahami. Saling gitu ya. Saling memahami, saling terbuka, dan saling mau mendukung. Oke. Saling mau memenuhi. Kalau cuma satu pihak yang memenuhi, susah nanti. Oke. Jadi yang satunya pengen banget, satunya bucin banget, yang satunya akhirnya udah bosen. Iya. Akhirnya ditinggalin gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau sempat ngomongin soal love bombing, ngomongin soal hubungan yang sehat maupun yang tidak sehat. Kalau lah, bagaimana hubungan itu dikategorikan sebagai hubungan yang tidak sehat? Oke. Hubungan yang nggak sehat itu adalah hubungan di saat kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Contohnya. Contohnya, Fabiola itu orangnya cerewet. Gitu ya. Ketika punya pasangan, pasangan menuntutku untuk diam. Tidak boleh mengemukakan apapun. Tidak boleh mengekspresikan emosi. Dan saya nurut misalkan begitu. Itu yang kita bilang sebagai relasi yang kurang sehat. Oke. Salah satunya mudahnya seperti itu. Iya. Nah, atau mungkin ada yang namanya kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Iya. Mengejek kamu tidak mampu kalau tanpaku. Kekerasan secara fisik. Nah, itu yang kelihatan bisa diamatin ya kalau kekerasan secara fisik. Tapi kalau secara verbal kan kadang cuma satu lawan satu. Tidak yang kelihatan orang banget. Betul. Oke. Jadi itu bisa diidentifikasi melihat perubahan dia. Salah satunya ya. Contohnya misalnya dia senang posting makanan. Katakanlah dia memang senang sekali dengan main dengan medsos. Kemudian dia punya pasangan yang tidak main medsos. Jadi harus kita evaluasi lagi. Apakah memang ini yang kita harapkan. Relasi seperti ini kah yang kita harapkan. Kalau memang ini yang kita harapkan. Ya yuk kita upayakan untuk tetap jalan. Tetapi kalau misalkan sudah merasa ini bukan. Enggak aku banget. Aku dibatasi. Aku pengen keluar sama temanku. Enggak boleh. Waktuku hanya tersita untuk dia. Ya. Kita sudah tidak bisa lagi berekspresi. Oke. Kita bukan lagi menjadi pribadi yang berdaya. Oke. Oke. Momentum toxic. Momentum pada saat kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Ini menarik. Maka dari itu pacaran kan merupakan sesuatu momentum penjajakan. Karena ini bisa juga kejadian. Saya pikir pernah ada suatu kejadian dimana ini baru aja menikah keluarga muda ya. Mungkin pacarannya enggak lama. Belum saling mengenal begitu menikah. Yang perempuannya ini ternyata dia senang ketemu dengan orang baru. Dalam tanda kutip dia emang mungkin ya sekretaris ya. Kemudian bisa senang ketemu orang baru bersosialisasi. Dia ketemu dengan pasangan. Dan pasangannya mengatakan tidak boleh. Nah dengan demikian kan dia tidak bisa berekspresi dengan ketemu orang baru. Happy dan yang lain. Nah itu kan dalam sebuah hubungan. Kalau sudah mencapai ke dalam tahap pernikahan itu kan biasanya akan menjadi sesuatu yang sulit. Ya karena sudah jadi. Maka dari itu kita harapannya pada saat mereka lagi pacaran itu. Itu betul-betul bisa penjajakan yang baik. Penjajakan. Dan kalau terkait sama tadi yang sudah menikah. Ya. Kita juga perlu ingat gitu ya. Oke misalkan dulunya suka ketemu orang banyak. Ya. Tetapi sekarang kita mungkin belajar untuk membatasi. Oke. Jadi mulai untuk mengevaluasi diri juga. Kalau misalkan aku banyak ketemu orang. Apalagi kalau lawan jenis mungkin bisa memicu. Ya. Apa ya kecemburuan. Pertikaian di dalam rumah tangga. Itu kan juga bisa memicu. Nah itu yang kita juga harus mawas diri. Oke. Kontrol diri itu tadi yang harus dibangun juga. Enggak cuman sebatas. Oh ini dilarang ini dilarang. Enggak. Tapi kita juga harus punya kesadaran diri untuk mengendalikan diri. Oke. Untuk menjaga perasaan orang lain. Oke. Itu juga penting ya. Nah Kak Ola. Kenapa sih sebetulnya bisa terjadi toxic relationship? Kenapa bisa terjadi? Oke. Toxic relationship itu bisa terjadi banyak faktor yang terjadi. Oke. Yang pertama begini. Setiap manusia itu punya yang namanya need. Oke. Atau kebutuhan. Gitu ya. Misalkan. Oh si Fabiola nih deh. Punya need a basement. Punya need yang untuk merendah gitu ya. Punya need yang kepinginnya. Disayang-sayang terus. Majak-majak. Nah ketemu sosok yang dominan. Ngemong. Tapi kita gak tahu relasinya tuh sehat atau enggak. Belum tahu. Di awal tampaknya kebutuhan ini. Gelas kebutuhan ini terpenuhi. Oke. Tapi ternyata terpenuhi ini dengan cara yang tidak tepat. Nah itu bisa memicu yang namanya toxic relationship. Oke. Kedua karakter dari pasangan. Misalkan kalau kita sering dengar mungkin secara orang awam kita bilangnya narsistik. Oke. Nah orang-orang yang narsistik itu punya kepribadian yang cenderung manipulatif. Manipulatif, dominan gitu ya. Charming, memukau kayak gitu. Buat orang tuh seakan-akan suka semua sama dia. Tapi di saat suatu saat dia tidak terpenuhi apa yang dia mau. Dia akan berubah 180 derajat tadi. Oke. Nah karakter pribadi itu juga yang harus kita cek gitu ya. Kayak tadi. Masa pacaran adalah masanya penjajakan. Ya. Kalau kita udah tahu something wrong nih dengan orang ini. Dan kita merasa gak nyaman. Yuk cepet-cepet angkat diri kita. Oke. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena nanti kalau sudah masuk ke dunia yang lebih jauh nanti akan repot ya gitu ya. Tapi kalau tadi dibilang soal toxic relationship. Pacaran kita penjajakan. Tapi sebetulnya pengalaman dari Kak Ola sendiri. Apakah toxic relationship ini hanya terjadi pada orang yang berpacaran? Bagaimana kalau dia sudah menikah dan punya anak tuh gimana? Nah ini. Oke. Toxic relationship itu relationship gitu ya. Relationship itu tidak hanya sebatas aku dan kamu. Oke. Tetapi intrapersonal. Oke. Kedalam diri. Bagaimana relasiku dengan diriku itu. Apakah jangan-jangan aku ini menjadi toxic untuk diriku sendiri. Oke. Nah contohnya mungkin pernah dengar soal toxic productivity. Oke. Kita kerja keras segala macem. Tapi kita lupa untuk nyayang diri obat dan ini saatnya untuk istirahat. Nah itu juga kita bilang sebagai toxic productivity. Oke. Tanpa seakan-akan produktif tetapi kita lupa produktifnya berlebih dan merugikan diri kita sendiri. Oke. Seperti itu. Lalu toxic parenting itu juga ada. Bagaimana pola seorang tua itu menjadi racun untuk anak-anaknya. Misalkan oh kamu nggak boleh kayak gitu. Harus pakai baju sesuai yang mami atau papi. Tentuin gitu ya. Mau kuliah harus sesuai yang mami papi mau. Kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh punya ekspresi. Ya. Nggak boleh marah. Nggak boleh nangis lah. Kan kasian juga gitu ya. Oke. Itu bisa jadi racun untuk anak-anak. Oke. Seperti itu. Tapi dalam sebuah pernikahan pasangannya udah menikah. Itu juga bisa terjadi toxic relationship. Yang sering kali kita lihat adalah KDRT. KDRT. Oke. Kekerasan dalam rumah tangga. Hmm. Nah itu kan salah satunya adalah toxic relationship juga. Oke. Karena KDRT sudah main ini ya. Sudah main tindakan ya. Betul. Jadi sebenarnya memang bisa dua ya. Bisa verbal maupun non-verbal. Kalau yang verbal modelnya kayak gimana. Kalau non-verbal modelnya kayak gimana. Dan itu bisa di assess dari awalnya. Sebaiknya kalau sana emang sobatku membutuhkan informasi segala macam. Model seperti ini. Jangan ragu untuk mencari orang yang tepat. Untuk bisa berkomunikasi. Jadi disini Kak Ola sendiri sebagai seorang psikolog di rumah sakit Dr. Ron Solo baru. Tentunya akan sangat senang untuk bisa memfasilitasi sobatku sekalian. Yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Kita harus kayak gimana nih. Gitu kan ya. Dengan hubungan percintaannya ini harus kayak gimana. Karena bukan berarti kita menghubungi psikolog. Kemudian kita merasa bahwa. Wah ini kita akan dapat solusi nih. Kalau gitu kata psikolognya harus diputusin loh. Kalau gitu gue putusin lu sekarang ya. Akan enggak. Kita akan akses lebih dalam. Mungkin yang dia cerita juga ada sesuatu something wrong di dalam dirinya juga. Betul. Dan yang sering kali saya sampaikan ke pasien-pasien disini gitu ya. Teman-teman ke psikolog itu bukan untuk mendapatkan solusi yang. Oh berarti kamu harus begini begini. Ada step by stepnya kayak gitu kayak resep. Enggak. Tapi kita berusaha untuk membantu membersihkan kacamata. Supaya apa? Supaya bisa melihat masalahnya lebih jernih. Oke. Nah ketika kita bisa melihat masalah lebih jernih. Oh ternyata relasi ku selama ini gak sehat. Ya. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Semua keputusan kembali lagi ke pasien. Supaya apa? Supaya ketika nanti telah apapun yang diputuskan, mau itu hasilnya negatif, positif, semua adalah konsekuensi yang harus diterima oleh pasien itu sendiri. Oke oke. Karena sifat dasar manusia adalah menyalahkan. Oke. Ini kan gara-gara kamu nih aku gini nih gara-gara konsumen sama kamu nih. Nah itu yang kadang kita harus mengantisipasi disitu. Oke. Ya jadi nanti pasangan jangan sampai itu udah ketemu psikolog. Kemudian ngambil keputusan pasangannya langsung. Mungkin gara-gara psikolognya nih bukan. Ya jadi kita kayak gini ya. Kita menjernihkan pola pikir dia ya. Jadi ini loh yang ada di depan seperti ini. Karena kadang-kadang kalau saya tidak menyalahkan teman-teman yang kontak ke temannya sendiri ke siapa. Tapi kadang-kadang kita berusaha untuk netral. Dalam hari ini kan kita tidak tahu. Tapi kita memberikan jalanan yang ini loh yang normal di depan seperti ini. Yang seharusnya pola pikir seperti ini dengan pengalaman Kak Ola sendiri sebagai seorang psikolog yang istilahnya ya kita sudah belajar lebih banyak lagi secara klinis tentang kondisi pasien seperti itu. Oke. Kalau ada orang tanya bagaimana caranya survive dari kondisi toxic relationship atau mungkin lebih karah what to do. Oke. Kalau kita mau ibarat mau menyelamatkan diri ya terjadi ya. Kalau mau menyelamatkan diri itu yang penting kita harus sadar dulu kalau kita ada dalam masalah. Oke. Ya. Jadi kita paham dulu oh iya nih ini ternyata aku dalam sebuah masalah. Ini hal yang tidak nyaman. Karena banyak orang yang denial. Menolak. Enggak kok dia tuh loh sayang sama aku. Siapa bilang kita yang melihat kamu udah babak belur kayak gitu. Oke. Itu bukan lagi bentuk sayang gitu kan. Nah itu yang kita harus sadarkan dulu. Sadari kalau memang aku ada di dalam ikatan atau jeratan masalah. Nah berani niat dan mau mengupayakan. Oke. Itu utamanya. Berani niat dan mau mengupayakan. Oke. Dan disini Kak Ola sudah sebagai seorang psikolog. Juga di rumah sakit dokter Unsulo baru. Kita memegang teguh kode etik profesi kita disini. Jadi jangan sampai nanti sobatku yang mau kontak. Aduh takut nih. Nanti Kak Ola tau lagi masalahnya dimana gitu kan. Kak Ola kenal saudara gua lagi. Enggak. Enggak. Atau misalnya tidak akan ada judgmental yang akan kita berikan. Enggak. Kita tidak akan memberikan judgment. Oh kita sih. Yang psikolog. Yang beliau. Istilahnya ya tapi sama para dokter. Atau mungkin standar-standar untuk pelayanan profesional dari rumah sakit gitu kan. Kami semua disini atau para dokter itu tidak akan memberikan judgment kepada Anda. Mau Anda bersama dengan siapa. Mau Anda pacarannya dengan siapa. Dengan yang lebih tua dan yang lebih muda dengan apapun itu. Kalau memang menghadapi suatu masalah tolong segera mencari pertolongan. Menghubungi nomor kontak yang ada di layar dalam kanda kutip adalah. Untuk mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang tepat. Ya dalam hal ini permasalahan toxic relationship. Yang kita angkat adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi bisa baik. Dan disini ada seorang psikolog yang siap untuk membantu sobatku. Dimanapun dalam video call. Kalau memang bisa datang kesini akan jauh lebih baik. Ya. Karena kita bisa lebih langsung meng-assess lebih dalam. Tapi kalau memang di awal memang mau pakai video call. Ya itu juga sesuatu yang dengan kecanggihan teknologi. Dan bukan hanya untuk Solo Raya ya. Bukan cuma di Solo aja ya. Yang di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Kalau mau juga bisa. Boleh. Buat anda yang melihat ini atau yang stay di luar negeri. Ya kebetulan disini ibu direktur juga ada disini. Yang stay di luar negeri. Misalnya di Belanda boleh kan ya. Komunikasi. Dengan istilahnya nanti tinggal. Apa namanya dengan apa namanya. Appointment. Setelah appointment terus kemudian nanti bisa video call. Satu disini kemudian di luar bisa. Betul. Karena kan bisa bercerita. Tentang panjang lebar gitu. Nah kalau lah. Ini pertanyaan terakhir. Tapi sebenernya menarik sekali. Karena hubungan tren. Sebenernya bukan anak muda ya. Tapi kan istilahnya tren percintaan. Sekarang kan memang cenderung berbeda dengan yang dulu ya. Ada gadget. Ada apapun itunya. Kalau dulu ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sekarang video call. Bangun tidur video call gitu kan. Mau tidur video call. Katanya gitu gitu kan. Nah gimana sih tips agar kita terhindar dari hubungan yang toksik tersebut. Nah. Oke. Kalau kita mau beda ya sama dulu ya Roto Jodil. Ya dulu. Dulu beda ya. Dulu jaman kita masih muda gitu kan. Oh sekarang masih muda. Oh sama sih ya. Masih muda. Jadi kalau untuk menghindari gimana sih yang penting kita harus kenal dulu diri kita sendiri. Konsep dirinya harus kuat. Oh aku ini orang yang seperti ini. Ya. Aku kepingin punya pasangan atau punya teman yang seperti ini. Misalkan seperti itu. Nah. Itu yang harus kita kenali dulu. Kalau kita nggak punya kriteria. Kita cuma kepingin. Ah aku pengennya punya pasangan tuh. Yang kayak. Apa ya. Yang kayak di drakor-drakor sana. Setiap hari bisa nemenin pulang kerja gitu kan. Nganterin pulang. Yang kayak gitu. Dan orangnya sosoknya juga wah sekali gitu kan. Oke. Nah itu yang. Kita harus punya kriteria dulu. Oke. Kriteria kita cenderung kabur. Yang penting ada kita terima. Biasanya begitu. Dan rata-rata yang bermasalah dalam sebuah relasi adalah ketika mereka tidak kenal siapa diriku. Dan tidak tahu aku mau sama orang yang seperti apa. Bahkan mereka cenderung kebingungan dengan relasi itu yang kayak gimana sih. Dan yang jadi masalah sering kali kita temunya adalah. Ini maaf dulu nih jatuh-jatuh masuk batu gitu ya. Ada beberapa pasien itu yang dari keluarganya di awal sudah ada masalah. Oh oke. Latar belakang keluarganya. Sehingga latar belakang keluarganya sudah bermasalah. Mereka mencari memenuhi kebutuhan itu tadi yang aku bilang jelas itu di area yang salah juga. Seakan-akan terpenuhin kasih sayangnya. Tapi isinya apa kita yang enggak tahu. Oke. Jadi kita harus lihat juga nih kondisi keluarga sebelumnya seperti apa. Oke. Ya karena bisa jadi nanti dia sudah terapi, konsultasi, konsuling, balik ke keluarga begitu lagi. Balik ke keluarga begitu lagi. Berarti memang itu yang harus kita sebut butuh yang namanya family therapy. Oh family. Family therapy. Family therapy. Dan pengalaman keolah selama di lapangan itu family therapy itu sulit enggak memulainya? Cukup sulit. Oke. Karena masih banyak orang di luar sana yang menganggap kalau ngapain sih anakku harus ke psikolog, ke psikiater gitu ya. Enggak mau gitu. Bahkan mereka masih cenderung malu untuk mengakui. Oke. Kalau keluarga aku ini bermasalah. Nah saat mereka merasa ini bukan masalah, mau terbuka sama orang juga pasti akan susah. Iya. Pasti akan ada satu dua hal yang ditutupin, dipoles. Nah itu yang membuat kita menjadi bias dalam melihat sebuah masalah. Oke. Saya nangkep. Jadi kalau Sania sampai dalam satu titik di mana mereka masih menutupi atau denial, atau mengatakan ah enggak kok. Berarti sebetulnya ini belum selesai. Belum selesai. Tapi begitu mereka bisa open ya karena teman seperti itu, kita akan lebih mudah untuk mencari solusi. Karena kita harapkan dari family terapi itu tadi, kita membantu untuk mengubah relasi yang ada dalam keluarga itu, supaya di kemudian hari jangan sampai hal yang sama ini berlanjut. Jadi ibarat kayak lingkaran setan nih, muter terus. Gak selesai-selesai nanti. Oke. Oke. Itu yang harus dibenahi dulu. Dan dari family terapi itu kita harapkan bisa mendapat dukungan untuk sobatku ini untuk bisa jadi lebih berdaya. Oke. Nah Kak Ola, sebenarnya meskipun pertanyaan sudah habis, tapi saya tertarik tadi waktu mengatakan masalah ketemu dengan orang yang seperti drakor gitu kan ya. Pulang bareng apa bareng. Kadang-kadang dia merasa bahwa ini yang kayak di drakor nih orangnya nih. Tapi sebenarnya toxic gitu lah. Tapi dia mukanya mirip di drakor gitu kan. Jadi dia pengen terus lagi, terus lagi. Tapi akhirnya dia ada suatu penderitaan yang dia gak nyaman pada akhirnya kan. Tapi dia memaksakan gitu kan. Soalnya mukanya mirip kayak orang itu gitu kan. Atau mirip kayak mantan sebelumnya. Betul. Dan ternyata dia tidak bisa lepas dari belenggu itu tadi. Belum selesai nih. Belum selesai. Belum selesai. Berdamai dengan masa lalu itu juga gimana Kak Ola? Nah berdamai dengan masa lalu itu sendiri. Apa ya kita harus tahu dulu. Oh kalau aku sama yang dulu tuh aku putus karena apa sih gitu ya. Oke. Dia putus udah selingkuhin aku. Udah selingkuhin, gebukin. Masih. Apa ya pinjem duit gak dibalikin. Misalkan begitu gitu ya. Nah. Oh ya kasihan ya. Dia jatuh kena tangga gitu kan. Bisa jadi toxic juga ya. Oke. Nah. Tapi kok dia cakep ya. Aku mau cari yang cakep lagi. Ini harus di benerin. Konsep dalam memilih kriteriannya harus di benerin. Mau nyari yang cakep tapi kayak gitu mau. Oke. Nah itu butuh proses counseling yang agak panjang kadang. Mereka sadar kalau itu gak bener tapi mau berubah dan moving on itu yang masih agak susah. Karena tanpa disadari ketika mereka oh aku pengen yang kayak di drakor tuh cakep gini gitu gitu ya. Mereka akan mendapatkan yang namanya pengakuan dari orang. Pengakuan sosial. Oke. Bagaimana wah ini ya cewekmu cakep ya cowokmu cakep ya kayak gitu. Nah itu yang mereka butuhkan. Tapi dia lupa kalau di belakang dia membawa punggung yang udah penuh dengan tusukan pisau gitu. Wow. Dia bangga untuk dipamerin. Bener. Bangga untuk masuk ke dalam story instagram. Bener. Bangga untuk masuk ke dalam feed. Wah pasangannya baru sekarang lebih cakep dari yang sebelumnya gitu ya. Sebenarnya bangga gitu. Padahal mereka lupa bahwa di film-film itu selalu tulisan cerita ini hanyalah fiktif belaka gitu kan. Kalau ada terjadi kesamaan itu hanya merupakan kebetulan gitu. Lupa gitu kan. Lupa. Maunya yang kayak gitu. Tapi ya tapi kan nomor satu berarti lebih karena comfortability ya. Kenyamanan. Bukan masalah. Bukan masalah apa namanya paras dan segala macam. Ya paras dan segala macam yang penting. Dan nanti pada saat sobatku komunikasi konsultasi dengan Kak Ola. Ingat Kak Ola juga tidak akan memberikan judgment kayak gini lu bilang cakep gitu. Gak bakal kayak gitu. Gak bakal kan. Kak Ola tetap akan memberikan objektif gitu kan. Karena ketampanan atau kecantikan itu kan subjektif ya gitu ya. Jadi kita susah untuk memberikan judgmental. Gak mungkin lah gitu judgment. Gak mungkin ya betul sobatku. Tapi maksudnya betul sobatku. Karena ini penting sekali. Dalam arti kata mereka mengharapkan yang visualnya menarik gitu kan. Tapi ternyata dalam hatinya dia gak sebaik itu. Misalnya ya ternyata dia membuat terluka. Otomatis kan ini tidak akan menjadi hubungan yang baik juga kan. Iya. Mempertahankan fisik tetapi dari hati sendiri gak dipertahankan. Nah itu yang kenapa kita bilang kriteria mau cari pasangan yang kayak gimana gitu kan. Itu yang harus mulai ditanyakan dari awal pasti. Tapi ini yang kayak gimana. Oh yang cakep. Yang mau kerja keras. Sekitarmu ada gak yang kayak gitu. Itu kita cari pelan-pelan. Dicariin. Dicariin. Oh cari sendiri. Saya kira. Tapi ini bagus juga sobatku sekalian. Jadi bisa counseling ke kaola gitu kan. Nanti kaola saya yakin punya toolsnya untuk mencari yang seperti apa. Nah concoknya anda seperti apa nih gitu kan. Ada. Ini penting ya. Ya pekerjaannya itu apa ya kan. Beda dengan misalnya kayak wanita misalnya. Mohon maaf. Kalau pekerjaannya kebetulan ada yang sistem shift. Masuk sore pulang ngalem. Terus ketemu dengan pasangannya. Ketemu dengan teman kerja yang satu shift juga. Karena kan ada berasa bahwa kalau perempuan pulang jam 10 malam. Kalau gak dianterin kasian dia sendiri. Jadi itu kan juga akan berhubungan dengan itu ya. Jadi kalau kita punya listnya. Kemudian kira-kira cocoknya nih. Cari pasangan yang apa yang mau terjadi. Yang seperti apa dan segala macem. Harapannya mendekati. Mungkin tidak solit. Gimana? Karena gak ada yang sempurna ya. Gak ada yang sempurna. Mau kita mau mencari orang yang paling cocok pun yang namanya dua kepala. Itu pasti berbeda. Pasti akan ada perselisihan. Nah itu nanti kita butuh yang namanya counseling pranikah. Oke. Sebelum nikah bisa counseling dulu. Jangan terjadi perselisihan. Supaya jangan terjadi perselingkuhan itu perselisihan. Tujuannya untuk apa? Saling mengenal dari sudut yang ilmiah. Oh nanti akan dilakukan asesmen psikologis misalkan. Oke. Nanti ada pemeriksaannya? Ada. Iya. Jadi sebenernya sobatku sekalian. Kita kalau ada nanti asesmen psikologi. Atau asesmen untuk counseling pranikah. Kita bisa lakukan di sini. Siapa tahu nanti kalau sobatku ada yang membutuhkan. Bisa kontak nomor yang ada di tertera di sini. Atau mungkin komen di tayangan YouTube ini. Siapa tahu nanti kita bisa memberikan dan memfasilitasi. Saya pikir bukan sesuatu yang salah. Kalau melakukan suatu counseling. Karena counseling pranikah itu idealnya gimana? Kalau berapa kali bisa dilakukan? Kapan harus dilakukan? Sehari sebelum nikah atau gimana? Kalau bisa jangan sehari sebelum nikah. Oke. Mungkin kalau udah berencana udah mulai dilamar gitu. Mungkin itu boleh. Atau akan lamaran itu boleh. Dan biasanya sesinya cukup panjang sih. Sekitar 4 kali lah paling. 4 sampai 8 kali biasanya. Oke. Kita diminta untuk saling memahami ya. Saling memahami ya. Betul. Dan nanti kalau untuk counseling pranikah itu nggak yang berdua masuk nggak. Tapi kita butuh sesi satu, satu berdua. Oke. Jadi tujuannya adalah bukan untuk menjudgment. Tapi untuk saling. Kita memprovide. Ya istilahnya dia ternyata begini, ternyata begini. Maka nanti istilahnya harus disatukannya seperti apa. Betul. Supaya ini. Supaya nanti bisa clock lah. Betul. Pada saat masuk ke Bahtera perumah. Ternyata. Wah luar biasa. Kaulah banyak. Terima kasih. Terima kasih dokter. Sudah hadir dalam bincang asik sobatku yang selalu pembicaraan dengan Kaulah ini. Kalau kita nggak stop itu kan banyak sampai besok. Karena pembicaraan tentang toxic relationship ya. Tentang apapun itu yang berhubungan dengan percintaan apapun itu. Bersama dengan anak muda. Atau mungkin mereka-mereka yang istilahnya generasi muda yang masih terus berusaha untuk mencari. Hal yang sebetulnya. Kadang-kadang ya hal positif lah. Yang harus bisa kita cari. Yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Sobatku sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti perbincangan saya dengan Kaulah. Dengan tema toxic relationship. Jangan lupa follow aku di Instagram. Rumah Sakit Dokter Unsolo Baru. Like. Comment. Subscribe. Nyalakan notifikasinya juga. Untuk Anda yang mengikuti podcast perbincangan kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Jody Visnu bersama dengan Kaola juga undur diri dan seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa lagi dalam perbincangan podcast bincang asik sobatku berikutnya. Salam. Teduh untuk semua. Buat sobatku sekalian. Saya akan memberikan statement yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi untuk sobatku di rumah. Hubungan yang sehat itu bukan yang tidak pernah bertengkar. Melainkan saat menemui perselisihan kita mampu untuk terbuka dan menemukan solusi bersama. Sebabungannya. Dan. 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 Toastku wigulu. Dan.